Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, Dapil III kembali melakukan reses masa persidangan 3 tahun 2022 di kantor Kecamatan Ilir Timur II pada Rabu pagi guna menyerap aspirasi warga secara langsung. Bertempat di kantor Kecamatan Ilir Timur II anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, Dapil III kembali melakukan reses menyerap aspirasi warga masa persidangan 3 tahun 2022 pada Rabu pagi. Melalui reses ini beragam aspirasi disampaikan para tokoh masyarakat terutama terkait infrastruktur lampu jalan serta bantuan untuk budidaya perikanan. Dari hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait yang hadir dan dalam waktu dekat akan segera ditindak lanjuti serta didorong realisasinya oleh pihak DPRD Palembang. Anggota DPRD Palembang, Dapil III, Muhammad Hidayat mengungkapkan seluruh aspirasi warga sudah ditampung yakini aspirasi warga serta anggaran perbaikan seperti jalan rusak dan perbaikan lampu jalan dan lainnya. Warga diminta untuk bersabar karena anggota DPRD Apil I akan memperjuangkan semua persoalan sehingga segera ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Palembang. Ini apa gak aspirasi warga yang kita terima gak? Ya jelas pada hari ini sama sepertinya. Tapi alhamdulillah hari ini apa yang sudah dilakukan sebelumnya sudah terlaksana dan banyak kegiatan-kegiatan ke depan ini adalah tetap PR-nya adalah lampu jalan. Jadi lampu jalan ini ya tadi ada beberapa keluhan juga dari seluruh rata-rata mengeluhkan soal lampu jalan. Nah ada juga beberapa jamah ke-RT, ke-RT dan ke-RT itu. Aspirasi warga ini akan disampaikan oleh anggota DPRD Kota Palembang Apil III kepada wali kota Palembang saat sidang paripurna DPRD pada tahun 2023 mendatang. Abidin Rilanto, Pal TV